Dan tim nasional Indonesia harus bisa bangkit usai menelan kekalahan 2-4 atas Myanmar di Laga Perdana. Menghadapi kampuja Sabtu besok, tim pelatih pun akan mencoba merubah komposisi tim dengan merotasi sejumlah pemain. Misi wajib menang diusung oleh tim nasional U23 Indonesia di Laga Lanjutan Fase Group Cabang Sepak Bola Putra SEA Games 2015. Kekalahan 2-4 yang diterima Evan Dimas dan kawan-kawan dari Myanmar di Laga Perdana membuat tim asuhan Aji Santoso tidak boleh kehilangan poin berharga lagi saat menghadapi kampuja Sabtu besok di Laga Kedua. Aji yang melihat jika motivasi pemainnya terganggu akibat sanksi FIFA terhadap PSSI, kali ini punya tugas berat tidak hanya mempersiapkan strategi di lapangan. Mantan back tim nasional Indonesia itu pun kini harus memompak kembali mentalitas skuad Garuda Muda yang secara kertas memiliki kualitas di atas para pemain Kamboja. Selain mentalitas dan fokus bertanding, Aji juga akan coba melakukan rotasi pemain di Laga Kedua nanti. Sektor belakang memang menjadi titik lemah Indonesia di Laga Pertama. Lini belakang Indonesia yang dikawal duet Manahati Les Dushan Hansa Muyama tercatat tiga kali melakukan blunder yang membantu terciptanya gol untuk Myanmar. Performa keeper M. Natsir juga masih jauh dari penampilan terbaiknya saat tampil di Laga Uji Coba. Demi lolos dari fase grup, Indonesia harus menang di dua laga sisa melawan Kamboja serta sang tuan rumah Singapura.